Granada at Menagio Village tipe 10x17, luas tanah 170 meter persegi, luas bangunan 164 meter persegi, kamar tidur 4 plus 1, kamar mandi 3 plus 1, carportnya muat untuk 2 mobil. Untuk tipe Granada ini, punya lokasi yang dinamakan Menagio Village, didevelop oleh salah satu developer ternama yaitu Paramountland at Gading Serpong. Lokasi Menagio Village itu sendiri tergolong benar-benar strategis karena berada di perbatasan antara Gading Serpong dan BSBCT. Untuk akses tol itu ada 2, akses tol Jakarta Merah itu exit dan masuknya via Gading Serpong, sedangkan exit tol Jor 2 via belakang Aion Mall. Salah satu selling point dari Menagio Village ini mempunyai lokasi yang padat dan sudah banyak terhuni serta lingkungannya itu hijau. Bisa dikatakan sudah jadi. Sekarang kita akan bahas unit tipe 10x17 ini ya. Untuk akses masuknya dari luar itu ada 2, yaitu 1 dari pintu masuk utama dan 1 lagi dari pintu samping. Pintu samping itu menembus ke area servis yang ada di rumah ini. Pada area depan rumah, kita bertemu dengan 2 carport dan 1 taman cantik seperti ini. Kebetulan untuk syuyun ini tuh tipenya rumah badan. Pas banget kan untuk gambaran gimana nanti rumah kita. Sekarang kita masuk. Masuk dari pintu masuk utama itu kita hadap kanan, kita bertemu dengan gas area. Ini punya luasan 2,5 x 3 meter. Serta sudah dilengkapi dengan bukaan view yang mengarah ke depan pada sisi samping gas area ini. Untuk syuyunit, stylenya ini mengambil style klasik dengan clean white seperti ini. Jadi berasa lebih besar dan lebih mewah lagi. Nah, tadi tuh disitu posisinya ya yang saya tunjuk. Posisi depan dari pintu masuk utama, kita langsung disambut dengan living dining area. Yang luasannya betul-betul tanpa sekat sehingga berasa lebih lapang lagi. Punya luasan total itu 3,35 meter x 9,25 meter. Jadi, space untuk living room itu ada di tengah seperti ini. Karena rumah Granada ini nanti non-furnish, syuyunit ini bisa menjadi alternatif penempatan layout atau denah furniture kita ya. Nah, yang ada di depan saya ini dining area-nya. Ini muatnya banyak banget. Satu meja makan dengan 6 seater. Sisi sebelah kanan dining area kita bertemu dengan dry kitchen. punya luasan 2 x 3,15 meter. Untuk area belakang rumah, ini kita bertemu dengan backyard. Nanti dapatnya tuh tanah kosong. Punya luasan 2,75 x 6,85 meter. Sisi sebelah kanan rumah yang ada di depan saya ini dinamakan area service atau area cuci. Punya luasan 2,75 x 3,15 meter. Oh ya, untuk pintu ke backyard tadi nanti kita bisa buka full ya. Jadi, udaranya maksimal banget mengalir ke dalam rumah. Sebelah kanan dry kitchen kita bertemu dengan satu akses seperti ini. Ini tembus ke wet kitchen. Wet kitchen ini punya luasan 2,25 x 3,15 meter. Nah, untuk penempatan sink, kompor, cooker hood, dan kulkasnya bisa mencontoh di show unit ini. Sudah jelas ya bagaimana pengelompokan zoning grouping area tersebut sesuai fungsinya. Nah, yang ada di depan saya tadi itu akses mengarah keluar. Jadi, kalau kita punya ART yang dari luar, pengen masuk ke dalam rumah, bisa melalui pintu samping tadi. Jadi, nggak perlu masuk dari pintu masuk utama. Dampaknya, privasi kita itu tidak terganggu. Nah, yang ada di depan saya ini menuju akses ke kamar tidur ART dan toilet ART. Luasan totalnya itu 2 x 3,15 meter. Nah, ini ya. Ini kamar tidur ART-nya. Dan yang di samping kirinya ini adalah toilet untuk ART-nya. Sekarang kita turun dan ulas lagi ke area-area utama yang ada di unit ini. Tipe Granada, 10 x 17 ini sudah dilengkapi dengan bedroom 1 yang ada di lantai 1. Bisa difungsikan untuk kamar tidur anak, orang tua, area kerja, ataupun tamu. Nah, seperti ini. Luasannya di 3 x 3,5 meter. Punya view menghadap ke backyard tadi. Dan bukaan jendelanya itu bisa dibilang maksimal. Wah, berasa seru banget ya di kamar ini. Lalu, pada sisi samping bedroom 1 di lantai 1, kita bertemu dengan bathroom sharing yang ada di lantai 1. Kita turun sekitar 3 step. Anak tangga seperti ini, kita menjumpai bedroom 1-nya. Punya luasan 1,35 x 2,25 meter. Dan juga sudah dilengkapi dengan area showernya seperti yang ada di depan saya ini. Sebagai ide, area bawah tangga yang ada di depan saya ini, kita bisa tutup difungsikan untuk storage. Nah, ini saya lihatin lagi gimana living room-nya. Keren banget ya. Sisi samping kiri bathroom atau dekat area pintu masuk ini, kita menjumpai satu akses tangga. Ini naik ke lantai 2. Area tangga sudah dilengkapi dengan bordes yang cukup besar, serta dilengkapi dengan bukaan jendela yang tingginya maksimal banget. Sehingga, area tangga ini tergolong sangat terang dan tidak lembab. Sampai di lantai 2, kita bertemu dengan 5 area atau 5 ruangan. Nah, seperti ini ya gambarannya. Lalu, yang ada di depan saya ini, ada 2 ruangan kembar. Ini adalah bedroom 2 dan 3 yang difungsikan untuk kids bedroom. Oh ya, untuk main area yang ada di lantai 2 ini bisa difungsikan sebagai area kerja atau area working space seperti yang ada di show unit ya. Sekarang kita akan bahas di master bedroom-nya. Punya luasan 3,5 x 6,85 meter. Jadi, ini luasan totalnya gitu ya. Master bedroom ini tergolong and suite karena dia punya bathroom dalamnya. Nah, kita bisa taruh kredensa TV dan dressing table seperti di show unit ini. Jadi, benar-benar menarik ya layoutnya. Untuk view-nya sendiri, ini mengarah ke backyard belakang rumah tadi. Bisa dibayangkan kalau backyardnya kita desain secara epic dan benar-benar keren. Jadi, view-nya kita hari-hari itu benar-benar fresh banget. Nah, yang ada di depan saya ini untuk walking closet-nya. Jadi, antara dressing dan wardrobe-nya itu bentuknya L seperti ini. Wah, benar-benar mewah ya. Dekat dengan area walking closet, kita menjumpai area bathroom-nya. Jadi, seperti ini sudah dilengkapi dengan area shower yang benar-benar maksimal banget. Untuk ukuran bed-nya, kita bisa aplikasikan di king size, yaitu 2 x 2 meter. Dengan sisi kanan dan kiri itu, kita bisa letakkan set table atau nakas. Sekarang kita bahas ruangan yang kembar tadi. Ini bedroom 2 di lantai 2. Punya luasan yang sama dengan bedroom 3 di lantai 2, yaitu 3 x 3,5 meter. Sebenarnya konsepnya sama aja, cuman yang membedakan dengan bedroom 3 di lantai 2 tadi. Untuk bedroom ini tuh punya balkoni yang mengarah ke area depan rumah. Nah, bedroom 2 dan bedroom 3 ini bisa difungsikan untuk kids' bedroom ya. Nah, ini kita bisa akses keluar. Punya balkoni yang mengarah ke view depan seperti ini. Untuk penempatan setiap unit AC di tiap-tiap ruangan, kita bisa mencontoh di shower unit ini ya. Biasanya tuh terletak di atas pintu utama atau pintu masuk sebuah ruangan. Nah, ini bedroom 3. Sama aja konsepnya, tapi dia tidak ada balkoni. Kalau dilihat dari shower unit, bedroom 3 ini difungsikan untuk kamar tidur anak cewek ya. Bener-bener menarik dan keren. Nah, sekarang kita akan membahas ruangan terakhir, yaitu bathroom sharing yang ada di lantai 2. Difungsikan untuk sharing antara bedroom 2 dan 3 punya luasan 2x2,25 meter. Yang tentunya sudah dilengkapi dengan area shower seperti ini. Oh iya, untuk setiap unit yang kita dapatkan tuh kan nanti non-furnish atau kosongan. Jadi, shower unit ini tuh hanya percontohan bagaimana nanti kalau kita ingin mendekor rumah kita dengan menggunakan jasa interior design. Gimana? Tertarik? Berminat? Keren banget kan unitnya? Segera hubungin saya ya. Saya dengan Gabby, marketing dari Harkot Cermoni di nomor telepon 0812-1295-4959. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman, kerabat, kolega, atau keluarga-keluarga kalian yang sedang cari rumah di Gading Serpong dan BSD City. See you in next video di review-review show unit dari saya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!